Intro Tidak peduli warna kulit latar belakang suku Wajah Meluku dan wajah Eropa bersatu Mereka menutup pertemuan hari itu dengan teriakan pantang Satu darah tetap satu darah Satu darah tetap, tetap satu darah Oke baik sahabat bagaimana narasi dan fakta terkait geng motor asal Meluku yang satu ini Geng motor yang disegani di dunia berikut ulasan topik asa tentang hantu jalanan Eropa yang kental dengan filosofi Meluku Satu darah adalah nama klub motor yang berasal dari Belanda Klub tersebut didirikan oleh warga keturunan Meluku yang lama menetap di Eropa Dalam historisnya, catatan perjalanan satu darah Dirikan oleh tujuh orang berketurunan Meluku Menjadikan klub tersebut pada tahun 1990 Eksisnya sebagai geng motor ternama begitu mendunia Awalnya anggota klub ini hanya mewedai keturunan Meluku Ekspansinya yang luar biasa seperti dikutip dalam pelaman resmi satu darah Di negeri sendiri satu darah resmi didirikan pada medio Agustus tahun 2012 lalu Berkembang ke sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bali, dan tanah asalnya Negeri seribu pulau Meluku Beberapa fakta dibalik yang menguap peran satu darah tentu membuat kita akan sedikit tercengah Satu darah di Belanda dikenal sebagai organisasi kriminal Di samping duru motor mereka, aksi kriminal menjadi suara sumbang yang juga terdengar di telingan orang-orang Eropa Satu darah motor klub lebih dikenal dengan klub motor berrekam cecak kriminal Satu darah dianggap sebagai one present club Sebutan ini tersemat setelah beberapa oknum anggota satu darah banyak melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal Ketika disebut sebagai on present, presiden satu darah menolak keras Katanya kami bukan para kriminal dan tentu saja bukan organisasi kriminal Dan itu berbeda dengan tujuan organisasi ini sebelum didirikan Pengelitian dari lembaga riset Melanda Politik Institute Dengan judul Outwit Brickers in Netherlands Menyebutkan satu darah merupakan klub motor pelanggar hukum terbesar di Belanda Bahkan di Eropa reputasinya jauh menyusul nama-nama klub motor lama Seperti hell ideals, gremium, mengulia, dan klub motor bandidos Tak kaya satu darah dianggap sebagai momok dalam dunia kriminal Oknum anggota satu darah banyak yang terlibat aksi kekerasan, prostitusi, dan penyelundupan narkotika Pada Februari tahun 2017, pemimpin satu darah ramai-ramai dihukum karena kasus narkoba dan pencucian uang Dikutip dari media Netherlands Times, presiden satu darah Angulo Manuhutu dipunis 25 bulan penjara oleh pengadilan Breda Melanda Ia dipunis bersama saudaranya Max Tera Manuhutu yang terbukti melakukan tindakan pidana pencucian uang Meski terbentuk di Belanda dan terbuka dengan berbagai latar belakang Satu darah tetap berpedoman pada nilai-nilai budaya Maluku Moto mereka adalah lawa mena haulala yang artinya Jaga muka, sapa pendek, kita sapu bersih Terima kasih telah menonton! Dalam film dokumental, satu darah on blood Terekam setiap seremoni klub begitu kental dengan tradisi Maluku Tarian perang adat Maluku seperti cakalele yang diiringi musik, tipa dan totobuang Serta bahasa yang dikulutuskan Begitu kental nuansa Maluku dalam kehidupan klub tersebut Tak ayal setiap anggota yang masuk dalam klub Dituntut untuk memahami sejarah Maluku untuk bergabung Sebagai anggotanya, banyak orang Eropa yang bergabung dengan klub motor tersebut berlandaskan solidaritas dan ketertarikan akan semangat Kesatuan yang terkandung dalam filsafat satu darah Meski tak ada penjelasan khusus soal nama klub satu darah motor klub Tetap saja nama tersebut akrab dengan struktur sosial masyarakat Maluku pada umumnya Satu darah adalah narasi yang telah melekat dan menjadi warisan danat moyang orang Maluku Rombongan satu darah pernah pulang ke negeri asalnya Maluku pada 30 Oktober tahun 2014 silam Dalam kunjungan tersebut, seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat Maluku memberikan sambutan Yang hangat terhadap kehadiran rombongan satu darah ke tanah asalnya Orang hidup bersudara, saling sayang, saling berkotongan Terbaik sahabat eksistensi satu darah di dunia saat ini memberikan ruang Bagi kita untuk belajar tiga halaman dasar Pertama, dengan solidaritas mereka mampu memunjukkan eksistensinya sampai kebelahan dunia Kedua, ada ketokohan di dalam satu darah Tentu ada anak-anak Indonesia berdarah Maluku yang hadir sebagai inisiator Pencetus sebuah klub motor raksasa yang eksistensinya lagi-lagi dikenal sampai di dunia Dan yang ketiga, ada unsur polestarian budaya Satu darah bermakna gantung Warisan adat anak-anak Maluku Yang dijadikan sebagai acimat kekuatan untuk mendorong peran dan eksistensi anak-anak Maluku Bertiprah bukan cuma di Indonesia, tapi sampai di belahan dunia Oke baik sahabat, demikian ulasan kita pekan ini Semoga informasi tentang anak-anak berkulit hitam manis dari Indonesia Yang merajai jalanan Eropa dengan klub motor satu darah hari ini Akan menambah pengetahuan Anda Dan bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe Agar kita akan selalu berbagi Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih